Halo bosku, jumpa lagi bersama saya Ariwi Caksono Channel Oke, kali ini saya akan tutorial untuk memanfaatkan paralon bekas Di sini ada paralon bekas Bisa dijadikan yaitu softcase HP Nah, ini saya menggunakan media paralon bekas Ini untuk HP Mi Terus ini untuk HP Evercross Nah, seperti ini Sangat bagus Bagi anak-anak yang untuk HP baru Itu biasanya untuk softcase-nya itu belum keluar Nah, mungkin bisa disiasati dengan membuat sendiri dari paralon bekas Oke, bagaimana caranya menggunakan Ataupun cara meluruskan untuk paralon ini Caranya sangat gampang Yaitu dengan cara dipanaskan Sebentar, ini saya akan praktekan Untuk caranya untuk meluruskan pipa paralon Oke, ini saya menggunakan spirtus Ini kupasan untuk bikin lampu dari Eh, kok bikin lampu apa Masak tanpa air Nah, caranya Kalau sudah menyala Untuk paralon Kita panaskan Nah, kita panaskan seperti ini Kita panaskan sampai dia Jadi lentur atau melembek Nah, ini kan sudah melembek Nah, setelah melembek Setelah melembek seperti ini Lalu agam-agam luruskan Nah, seperti ini Ditahan untuk beberapa menit Nah, setelah dingin Setelah dingin Nanti dia akan menjadi lurus Ini saya taruh dulu Nah, seperti ini Nah, ini sudah menjadi lurus Seandainya kurang lurus lagi Agar-agar bisa dipanaskan lagi Seperti ini Mungkin bisa dipanaskan lagi Seperti ini Tunggu sampai dia melentur Nah, melentur seperti ini Lalu Taruh sini Tekan Tekan sampai dia Menjadi rata Nah, seperti ini Ditahan Bisa menggunakan Kompor gas Ataupun air dryer Kalau saya cenderung ke Sepertus Karena sepertus kan Apa itu Apinya bijru Tapi kalau agar-agar menggunakan kompor Itu nanti Apinya akan kuning Biasanya agak bercak-bercak Kehitaman Nah Nah, ini sudah lurus Seperti ini Ini sudah lurus Ini yang sudah jadi Oh iya Usahakan Bagi agar-agar Yang akan membuat Menggunakan media paralon Itu usahakan agar-agar Cari paralon yang Agak tipis Karena kenapa? Kalau agak tipis Itu Untuk pemotongan Mudah Nah, nanti Untuk pemotongannya Menggunakan Cutter Dan Penggaris Nah, seperti ini Seandainya HP belum muncul Untuk Seri terbaru Agan-agan bisa Mencetak Dengan menggunakan Sepidol Boleh Terus Bullpen juga Boleh Lalu Dicetak Dengan menggunakan Sepidol Seperti ini Sebentar Nah, seperti ini Setelah itu Untuk Misal Untuk Lubang Itu Kalau Casingnya Bisa dilepas Mungkin Agan-agan Bisa Mencetaknya Dari sini Tetapi Itu bisa Dikiasati Dibikin lubang besar Bisa Dibikin lubang Yang sesuai Juga bisa Lalu Untuk Pemotongan Agan-agan Tinggal Penggaris Penggaris Disejajarkan Atau dipaskan Lalu Menggunakan Cutter Nah Ini Kalau untuk Paralon Yang tipis Itu enak Jadi kita Untuk potongnya Juga cepat Nah, seperti ini Tinggal Nah Kita cutter Berulang Satu Dua Tiga Empat Lima Kalau mau putus Juga tidak apa-apa Tetapi Kalau ingin cepat Tinggal Agan-agan Tekuk Nah, ini sudah Potong Sudah terpotong Nah, seperti ini Lalu Apa lagi ya Untuk Penghalus Untuk penghalus Agan-agan Bisa menggunakan Amplas Sudah dipotong Lalu Di sudutnya Masih Membutuhkan Untuk Untuk Apa Agak lonjong Atau agak bundar Itu di Amplas Digunting juga bisa Kalau Seri yang Paralon tipis ini Digunting bisa Tetapi kalau Untuk Paralon yang Tebel Ini kan tebel Ini kan tebel Itu agak Susah Agan-agan Nanti menggunakan Tang Untuk Memotongnya Lalu Apalagi ya Untuk Sekat Di samping Sini Seperti ini Agan-agan Potong saja Secukupnya Diukur Ketinggian HP Nah, ketinggian HP Diukur Lalu sama Untuk Melekukkan Atau Untuk Membengkokkan Itu Dipanaskan juga Nanti dibikin sudut Dibikin sudut Seperti ini Dibikin sudut Seperti ini Lalu Untuk Menempelkannya Agan-agan Membutuhkan Namanya Lem Alteco Bisa Lem Alteco Bisa Lem Uhu Ataupun Perekat lainnya Yang penting Kuat Nah, seperti Ini Setelah Semua Tertempel Setelah Semua Tertempel Untuk Menghaluskannya Seperti biasa Agan-agan Menggunakan Yang namanya Amplas Untuk Di-amplas Biar rapi Nah, seperti ini Misal Mau dibikin Lebih menarik lagi Menggunakan Stiker Ataupun Dicat Ataupun Yang baru Trend Glow in the dark Ya Itu Cat warna Yang bisa Menyala di Malam hari Ini juga Sangat Bagus Nah, seperti ini Jadi Dengan Menggunakan Paralon Itu juga Hemat Karena Paralon kan Untuk dicari Barangnya ini kan Mudah didapat Misal Sisa dari orang Membangun rumah Ataupun Sisa dari Mudah Untuk cari Paralon Seperti ini Mudah Usahakan Paralonnya Yang Tipis Kalau yang Tebal Seperti ini Kan Tebal Untuk Memotongnya Ya Bisa Tapi Agak Susah Tapi Untuk Memanaskan Lebih enak Yang seri Tebal Kalau yang Seri Tipis Ini Kita harus Tekan Biar Dia sejajar Atau Lurus Lurus Seperti Ini Nah Misal Untuk Pernak Pernik Lain Juga Bisa Dikasih Stiker Dikasih Apa itu Blink Blink Itu Kayak Apa Pasir Yang Mengkilat Itu Bisa Seperti Ini Oke Demikian Kupasan Saya Tentang Paralon Yang Bisa Dijadikan Softcase Untuk Smartphone Agan-Agan Semua Ini Untuk Menyiasati Bagi HP Keluaran Terbaru Mungkin Softcase Belum Beredar Mungkin Bisa Diakali Dengan Menggunakan Paralon Bekas Ini Syukur Syukur Bagi Aga-Agan Yang Punya Ide Yang Lebih Segar Ataupun Ide Yang Lebih Menarik Bisa Dengan Media Yang Lainnya Semoga Video Ini Bermanfaat Akhir Kata Salam Rambut Jager Tidak